Yahya Setia Atmaja, pria dibalik kesuksesan BCA ini terkenal dengan sifatnya yang low profile. Namun dibalik sikapnya tersebut, BCA disulapnya menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, Yahya Setia Atmaja menjadi salah satu nomine kategori pemimpin perusahaan dalam penghargaan Indonesia Awards 2019. Banyak orang mengenal Bank Sentral Asia, namun tidak banyak yang tahu siapa dibalik kesuksesan bank tersebut. Dialah Yahya Setia Atmaja, presiden direktur BCA yang sebelum berada di posisinya saat ini harus merangkak dari nol. Meskipun telah menjadi orang nomor satu di BCA, Yahya dikenal dengan karakternya yang rendah hati. Setelah mereglar akuntan di Universitas Indonesia, karir Yahya di Kalbe Farma melesat dengan cepat. Posisi direktur keuangan diraihnya pada usia ke-33 tahun. Kalbe Farma sempat diprediksi sebagai pelabuhan terakhirnya. Namun Yahya justru terpincut tawaran dari salah satu perusahaan grup salim di tahun 1989, yakni Indomobil. Di perusahaan tersebut, Yahya menjabat sebagai direktur keuangan. Potensi yang dimiliki Yahya membuat ia dipinang bank BCA di tahun 1990, dan sejak saat itu karirnya di BCA terus melesat. Pasca BCA mengalami keterpurukan akibat krisis di tahun 1998, Yahya dipercaya sebagai direktur pada tahun 1999. Selama berkarir, ia terus membangun kembali BCA yang sempat jatuh. Beberapa perubahan dilakukannya mulai dari peluncuran mesin ATM hingga penggunaan kartu debit. Posisi sebagai direktur terus diimbangnya hingga dipercaya menjadi presiden direktur BCA sejak tahun 2011. Kerja kerasnya berbuah manis. Di bawah kepemimpinan Yahya, BCA kini menjadi salah satu bank terkemuka. Di tahun ini, pria ramah ini menjadi penerima penghargaan Lifetime Achievement dari IDX Channel. Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin perusahaan yang berhasil menorehkan pencapaian gemilang dalam penerapan digitalisasi perbankan dan inovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Tim Liputan Ainews melaporkan. Update terus informasi kamu, jangan lupa like, subscribe, and comment di aku boleh. Terima kasih sudah menonton!